Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Ketemu dengan saya, Agung. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Google Forms. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan Google Docs, sekarang kita akan belajar menggunakan Google Forms. Google Forms merupakan salah satu aplikasi gratis yang disediakan oleh Google. Google Forms ini sangat bermanfaat untuk membuat form secara online. Forms ini bisa digunakan untuk mengumpulkan data survei maupun soal ujian. Nilai hasil ujian atau skor juga bisa langsung diberikan kepada peserta secara langsung. Langkah untuk membuat Google Forms untuk soal ujian, yang pertama adalah buat formnya, tentukan juga jawaban dan bobot masing-masing soal. Kemudian setelah selesai, dicoba tes dulu, ditampilkan, kemudian hasilnya seperti apa, cita sendiri, atau semacam preview ya. Nah, jika sudah yakin benar, selanjutnya silakan di-share link tersebut melalui email, ataupun WhatsApp. Selanjutnya, responder atau peserta akan mengisi form, atau menjawab soal, dan selanjutnya juga hasilnya akan ditersimpan di Google Sheet, yang bisa di-download di Microsoft Excel. Ya, langkah untuk memulai membuat Google Forms, yang pertama adalah Anda masuk dulu ke browser, kemudian login di akun Gmail Anda. Nah, untuk memulai Google Forms, klik Google Application di sini, kemudian Drive, jadi di Google Drive-nya ya, melalui Google Drive, kemudian pilih New, jadi di sini formnya belum ada, pilih yang More, Google Forms, kemudian pilih Blank Form. Ya, ini mulai tampil Google Form kosong, jadi di sini nanti untuk judul filenya, kemudian ini judul formnya, judul formnya misalnya soal ujian matematika, dan seterusnya, kemudian ini adalah field-field, atau pertanyaan yang harus diisi oleh responder. Nah, tampilan ini adalah format question-nya. Nah, di sana responses itu adalah untuk, jika datanya sudah kita terima, akan ada di bagian ini, responses, kemudian nanti bisa dilihat di spreadsheet-nya, jadi lewat Google Sheet, nanti juga bisa di-download. Nah, kemudian ini tampilan theme-nya, jadi bisa disisipkan gambar, kita nanti akan coba buat kita manfaatkan fitur ini, kemudian ini untuk preview, preview hasil form-nya sudah jadi, ini gear atau pengaturan, bisa dipilih, misalnya ini hanya form biasa, atau bisa diisi skor, atau ditentukan jawabannya, sehingga bisa jika responder menjawab salah, skornya 0, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk membagikan kepada peserta, atau kepada responder. Nah, kita akan mulai dari bagian pertama dulu, misalnya ini form-nya adalah soal MAPE KL7, kemudian, kita mulai dari judulnya, soal ujian, kemudian deskripsi-nya kita isi ini, berikut ini adalah, kita copy paste, jadi sebelumnya sudah disiapkan dari Word, ini akan lebih cepat, tinggal copy paste ke Google Form-nya, kemudian ini adalah data yang harus diisikan oleh peserta, nama siswa, ini kita tambahkan, add question, jadi sudah ada di sini, nama siswa, jadi di sini, ada beberapa pilihan, apakah itu jawaban singkat, short answer, kemudian jenis paragraf, jadi misalnya soal cerita, jadi peserta harus menjawab cukup panjang, misalnya untuk menuliskan alamat, atau cerita multiple choice, itu adalah contoh soal nanti yang kita pakai, check box, itu untuk pilihan, di contoh ini nanti tidak ada ya, tapi di drop down kita akan pakai juga, nah ini ada beberapa tipe jawaban yang bisa ditentukan, dalam soal, atau dalam daftar pertanyaan, karena ini short answer, kemudian di sini, required, atau wajib diisi, semua soal nanti ini, kita akan, jangan lupa harus dihidupkan, fungsi required-nya, artinya ini harus dijawab oleh peserta, atau siswa, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu kelas, nah pada contoh ini, kelas kita akan gunakan fungsi, jawaban yang drop down, jadi nanti ada pilihan, nah di sini, kelas karena hanya cukup kelas 7A sampai D, pilihan pertama adalah kelas 7A, pilihan ke-27B, pilihan ketiga, 7C, ini pilihan drop down-nya, sekali lagi ini jangan lupa, required, diperlukan, harus dijawab oleh siswa, nah untuk melihat, hasil sementara, yang sudah kita buat, itu bisa di klik preview, atau gambar mata ini, nah Anda perhatikan, di sini, nanti kira-kira tampilannya, yang akan muncul, responden atau peserta, yang seperti ini, nah nanti kita akan tambahkan, bagaimana kalau misalnya, menambahkan theme, atau tema gambar di atasnya, nanti pada soal berikutnya, kita juga akan menambahkan, gambar seperti kurva, di soal nomor 3 ini, nah ini, drop down list, itu seperti ini hasilnya, jadi ini harus diisi, oke, kalau tidak diisi, maka tidak bisa pergi ke, berikutnya, atau tidak bisa dikirimkan, jadi ini semua, wajib diisi oleh siswa, ini hanya contoh, tampilan sementara saja, sekali lagi nanti, kira-kira kalau sudah, yakin, form kita bagus, dan, sebelum dibagikan, bisa di preview dulu, oke, kita tutup, review nya, nah sekarang, kita akan mulai, dengan, memasukkan, masing-masing soal, dan mulai dari soal pertama, nah ini satu hal lagi, kita lupa memasukkan, email, kita tambahkan nanti, nah sekarang, kita akan mulai soal, yang pertama, add question, soal pertama, ini kita block, copy, atau ctrl c, kemudian, paste disini, atau ctrl v, ya, nomornya kita hapus saja, selalu kita hapus semua, ini adalah soalnya, kemudian multiple choice, jangan lupa, ini harus dihidupkan ya, dikuatnya, nah, pilihan jawabannya, multiple choice, di copy, kemudian paste disini, nah, dihilangkan, perutan abjadnya, kita tidak perlukan, pada google form, jadi nanti tinggal dipilih, dari, daftar pilihan, multiple choice nya, ada 4, masing-masing soal, oke, soal pertama sudah, ini record, diperlukan, nah, karena kita akan, memberikan, skor pada masing-masing soal, maka disini, harus dihidupkan dulu, fitur quiz nya, jadi gear nya di klik, jadi ini, collect email nya, ditambahkan, nanti wajib, diisi oleh masing-masing peserta, kemudian disini, record, sign in, ini adalah, setiap peserta, hanya punya, satu kesempatan, memberikan, jawaban, jadi ini, kita hidupkan juga, presentation, tidak perlu, kita abaikan dulu aja, kemudian quiz nya, ini kita hidupkan, nah, ini, fitur untuk, membuat soal, dan jawabannya, jadi bisa diberi skor, kita simpan, nah, disini sekarang, setelah dihidupkan, fitur quiz nya, ini bisa di, berikan, jawabannya, jawabannya adalah, yang D, atau 360, poin nya 20, kenapa 20, karena ada 5 soal, kalau benar semua 100, dibagi dengan 5 soal, jadi masing-masing 20 poin, ini jawabannya, berikutnya, kita ke, ya, ini urutannya ngacau, semestinya, kelas ini ada di atas, jadi, kalau misalnya, ini ada kekeliruan, kita tinggal, geser saja, kelas ini, harusnya di posisi, di atas, tinggal di klik, kemudian, di drag ke atas, ya, urutannya, akan ada di, setelah, nama siswa, pertama, harus mengisi email dulu, kemudian, nama siswa, dan, kelas, baru dimulai dengan, soal, kita lihat lagi, hasil sementara, ya, sudah ada, ini, tampilannya, seperti itu nanti, ya, ini hasilnya sementara saja, nah, kita tutup, untuk reviewnya, ya, selanjutnya, kita, akan nambah, ke, soal, nomor, 2, ditambah lagi, soal nomor 2, colomba, copi pasta, selamat menikmati selamat menikmati